Ini adalah area cluster Fibonacci, area angka psikologi, area Kumo Manly, dan Resistant Becoming. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini saya akan mencari saham finansial yang hitungannya masih murah, tapi memiliki kualitas untuk menghasilkan laba yang cukup bagus. Kita akan pakai fitur penyaringan saham yang ada di tools di TradingView. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Pertama kita buka di sini, tools penyaringan saham di bawah sini. Di sini kan sebenarnya ada banyak kriteria, kalian bisa pilih mana saja, terserah. Cuma kita tidak akan pakai kriteria yang di sini. Di sini kalau misalnya kalian di sini yang masih belum ter-reset, reset dulu saja. Di sini saya mau hilangkan ini. Ini pengembalian dividend ke depan, ini masuknya dividend yield. Jadi tidak apa-apa, saya sisain. Terus saya mau, pertama, untuk tahu harga saham ini murah atau tidak, yaitu dari PBV dan pernya. Kalau PBV di sini dia adalah harga pada buku yang FBA, yang dipatok sama price book tahunannya. Terus pernya itu ini kalau tidak salah. Rasio harga terhadap perolehan. Ini adalah pernya, oke. Di sini kita bisa cari. Untuk saham itu murah, itu pertama, yaitu PBV di bawah 1, oke. Dijual di bawah harga model, oke artinya. Terus pernya itu 10, oke. Terus next, yang tadi kan saya mau cari sektor finansial kan. Jadi saya mau, ini, sektor, oke. Seltar sektornya dulu, oke. Di sini saya mau cari finansial. Kenapa finansial? Karena saya mau cek di saat IHSG drop, sektor finansial yang bagus itu sebenarnya apa, oke. Next, setelah kita sudah tahu nih, Oh, ini dijual di bawah PBV dan pernya masih rendah, oke. Pairnya masih rendah, bukan berarti dia bagus ya. Nah, per rendah itu bisa jadi karena PBV-nya terlalu rendah, oke. Jadi, kita mau pastikan nih, selain dijual murah, dia juga bisa menghasilkan laba, oke. Yang pertama, saya mau cari yang ini, margin. Margin bersih. Net profit margin-nya, oke. Ini kalau di atas 100%, apakah mungkin? Ya, sebenarnya ya masih mungkin kan. Cuma, mungkin ini bukan, kalau menurut saya pribadi, ini nggak normal. Biasanya kalau misalnya dia di antara, di atas 100% atau di bawah 100%. Kalau di atas 100%, bisa jadi dia karena ada penjualan aset atau yang lain-lainnya, disebut keuntungan atau keuntungan dari investasi. Jadi, saya mau filter net profit margin-nya di bawah 100%, oke. Yaitu di bawah 99%, oke. Terus, di antara 1 juga, oke. Artinya, net profit margin-nya jangan sampai minus, oke. Maksudnya, jangan rugi, oke. Nah, terus, biar lebih pasti, saya mau cek pendapatan. Pendapatan bersih, oke. Nah, di sini saya mau filter. minimal 50M. Artinya apa? Maksudnya, saya mau pendapatan yang tahunannya itu plus, oke. Positif. Bukan negatif, oke. Saya nggak mau cari yang perusahaan yang masih negatif, oke. Misalnya, oke. Next, yang terakhir, untuk kita tahu dia menghasilkan laba atau nggak, yaitu pengembalian akan ekuitas, oke. pengembalian akan ekuitas oleh, oke. Ini adalah ROE-nya, oke. ROE saya mau setting di atas, di atas 10%, oke. Jadi, kalau dengan ROE di atas 10%, artinya, pair yang di bawah 10 itu, ya, sebenarnya, kalau misalnya PBV-nya balik ke 1, berarti pair-nya naik, kan. Itu pasti naik. Cuma, naik-nya juga masih nggak naik, tinggi-tinggi banget, oke. Nah, di sini kita dapat nih, ada berapa nih, ada 6 paham ya, oke. Nah, di sini, lihat nih, saya yang dividen. Nah, ini saya mau kasih di atas 2%. Oke. Nah, artinya apa? Jadi, saya sudah dapat nih, oh, berarti ternyata sisa ini nih, saham-saham finansial yang dijual murah, tapi menghasilkan laba yang cukup besar, oke. Pertama, kita mau cek dulu, BNG yang, oke. Bang Sambi Niaga, oke. Ini saya mau buka, ini langsung dari weekly, ya. terus di sini, biar filter kedua, setelah dari filter penyerangan saham, saya mau tambah indikator ini, apa, nilai buku, oke. Saya mau yang tahunan, nggak usah deh, per quarter, oke. Nah, misalnya, ini kan adalah nilai buku suatu saham, kan, oke. Ini dihitung per quarter, oke. Ini saya balik bulanan aja, oke, mandi. Nah, setelah filter ini, kan ada 4 saham nih, oke. Jadi, 4 saham ini, saya pilih yang mana, oke. Saya mau pilih saham yang kenaikannya itu minimal, ya, masih di atas dari inflasi, oke. Anggap aja, kita hitung-hitung, kalau misalnya inflasi Indonesia, inflasi rupiah, itu agak parah, yaitu 10% per tahunnya, oke. Artinya apa? Artinya, saya akan patokkan, jadi kalau misalnya harganya disimpan selama 5 tahun, saya harganya sekarang seribukan, disimpan selama 5 tahun, oke. Nih, misalnya ini harga di Januari 2016, sampai ke ini, Januari 2020, ini kan berarti disimpan 5 tahun, kan. Berarti harga sekarang, misalnya dia seribu, oke. Harusnya harga di 2020-nya, itu harus di seribu lima ratus, oke. Nah, artinya apa? Gini, logat emal. Oke, kita pakai logat emal, ya. Nah, biar lebih nyaman. Nah, gini, oke. Nah, kayak gini. Artinya apa? Kalau ini, garis yang saya gambar ini, ini Januari 2016 sampai ke Januari 2020, ini dia dari awalnya seribu, pas di Januari 2020, ini seribu lima ratus, oke. Disini, oke. Nah, artinya apa? Ini adalah garis inflasi 10%, kalau misalnya terjadi, oke. Rupiah selama 10%, oke. Nah, kita mau bandingkan nih, sama yang nilai buku aslinya, oke. Nilai buku aslinya gini, kan. Oke. Artinya apa? Nilai bukunya itu nggak berkembang sampai 10%, oke. Setiap tahun, ya, oke. Nah, artinya apa? Kan ini garis ini yang tadi kita dapat, ini adalah garis kenaikan inflasi, sedangkan ini adalah garis kenaikan dari nilai bukunya, oke. Nilai buku ya, bukan harga saham, oke. Nah, ternyata nilai buku BNGA ini tidak naik sesuai inflasi yang kita mau, oke. Maksudnya, kalau dibandingkan inflasi 10%, nilai buku BNGA ini kalah, oke. Itu maksudnya. Nah, terus next, saya mau bandingkan BJTM, oke. Kalau BJTM, kita mau cek ya. Misalnya dari Januari 2016 sampai ke Januari 2020, buka setting dulu. Misalnya dia dari 400, itu naik 50%, oke. Jadi 600. Nah, terus untuk sum nilai bukunya sendiri, ini kayak gini, oke. Oke, plus minus ya, kurang lebih, oke. D, dibandingkan BNG ya, BJTM sebenarnya kenaikan nilai bukunya itu lebih mendekati 10% per tahunnya, oke. Nah, berarti BJTM secara tidak langsung sebenarnya lebih bagus dong kan, karena kenaikan dari nilai bukunya itu kurang lebih 10% per tahun, oke. Nah, next, ADMF. ADMF sudah pernah saya analisa sebenarnya, cuma nggak apa-apa, kita cek lagi. disini dari Januari 2016 sampai Januari 2020, buka setting, misalnya dia dari 4.000 sampai ke 6.000. Disini apa? Kalau kita lihat ya, ADMF, cara nilai bukunya juga sama ya, kayak BJTM, ini mendekati kenaikan 10% per tahun, jadi sebenarnya ADMF dan BJTM ini sama-sama lebih baik dari BNGA, oke. Secara kenaikan nilai bukunya, oke. Next, ke PANS atau PAN Insecuritas, oke. Di sini nggak stabil ya, oke. Apalagi kalau kita bandingkan misal dari Januari 2016 sampai ke Januari 2020, ini saya mau cek, ini misalnya 1.000, 1.500, oke. untuk hitungannya gimana, kenapa saya patok ke ini, sini ke sini itu 1 banding 1.500 nilainya, terus garisnya saya tarik, ini biar kita tahu aja kemiringan, ini kan karena saya pakai skala logarma jadi bisa, tapi kalau misalnya kalian pakai skala kurang, bayarnya nggak pas ya hitungannya, oke. Nah, kalau gini kan kita udah lihat nih, oh, PAN Insecuritas, kenaikan ekuitasnya itu sebenarnya secara persentase lebih kecil dari 10% per tahun, oke. 10% per tahun patokannya ini, oke. Berarti dari 4 kriteria yang ini, yang kita udah saring di penyaringan saham, yang bagus itu BJTM sama ADMF, oke. Tapi, saya mau analisa BJTM aja karena ini adalah sektor perbankan, oke. Sedangkan ADMF ini udah saya analisa sebelumnya, oke. Jadi, kita fokus ke BJTM. Saya hilangkan gambarnya, oke. jadi kita akan analisa BJTM. Pertama, saya mau analisa secara teknikal, oke. Ini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, Ichimoku ya. Sengka spend B nya flat, A nya sendrum flat, Gijun senteng ini masih sendrum flat sekarang, oke. Dan harga di atas PUMO, jika di atas candle, secara keseluruhan ini adalah bulis yang sedang terkoreksi, oke. Oke. Next, kita zoom di weekly. Weekly ini apa? Ini jelas ya. Ini adalah beris, harga di bawah KUMO, Kijun senten katen ternyata dia udah dead cross, dan Ciko di bawah candle. Secara keseluruhan ini adalah beris, oke. Tapi tenang, beris di weekly. Ini adalah koreksi di monthly aja, oke. Secara yang panjang. di daily apa? Ini juga sama ya. Ini jelas beris, oke. Next, kita mau analisa dengan elite wave. Sebenarnya elite wave di sini agak susah ya, agak ribet. Tapi sebenarnya kita gak usah terlalu pusingin ini. Kalau misalnya ini agak ribet, berarti kan kayak gini kan. Ini saya langsung aja. Ini adalah W X Y Kenapa saya langsung ke yang W X Y? Karena kalau kalian zoom lagi, ini sebenarnya agak ribetkan, oke. Jadi saya langsung anggap aja ini W X Y, oke. Kompleks. Next, ini apa? Ini saya langsung aja mau W di sini, X Y juga gak masalah. Kalau misalnya kalian ada beda pendapat, silahkan. Tapi sebenarnya elite wave dengan kita menguasai elite wave bukan berarti kita harus bisa counting oh, ini sebenarnya dia adalah W karena isinya kayak gini, 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 oke. Kita gak usah counting sampai detail banget, apalagi ini adalah yang udah lewat, oke. Jadi kita fokusnya itu ke depannya, bukan ke belakangnya, oke. Next, dari sejak COVID, oke. Saya zoom di weekly. Ini apa? Ini saya akan counting, ini adalah A, B, C, oke. Dia ABC di sini. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu saya mau counting ini adalah W, C aja, oke. Ini adalah W, ini ada X, dan nanti ada Y, oke. Jadi, kayak gini aja, kita udah tahu nih, oh, alert wave ini arahnya ini masih turun, sama kayak Ichimoku, itu harganya masih turun, baru dia akan lanjut naik, oke. Ini saya hapus, ini saya lengkap garisnya, oke. Artinya apa? Ini sekarang, dia mungkin akan turun dan lanjut naik, oke. Nah, sesimpel itu aja. Jadi, kita nggak usah sampai counting di dalam banget, karena apa? Karena ini complex correction. Sebaiknya, apapun kalian counting sampai detail banget, ternyata nggak sesuai, nanti kalian bakal revisi, tape sebenarnya. Jadi, kita bukan berarti nggak bisa counting detailnya, bisa, tapi nanti perlu update setiap saat. Kenapa? Karena, ya, bagian detail-detailnya itu harus diupdate kalau highlight wave-nya di counting sedetail itu, oke. Nah, jadi kita buat simple, kita tambahin pakai metode lain. Nah, terus next, pertanyaannya, turunnya sampai kemana, oke. Turunnya sampai kemana? Pertama, kita back ke weekly. Di sini kita jelas, udah kelihatan, ada support, oke. Support-nya ada di sini, jadi, biar, sebenarnya lebih enak analisa di weekly, jadi saya mau gambar support di manding-nya, oke. ini adalah support kumau di manding-nya, jadi saya ketika zoom di weekly, udah kelihatan, oh, kumau manding-nya itu sebenarnya di sini, oke. Next, kita mau cari, cari Fibonacci. Ini di mana? Pertama, saya mau retracement dari sini ke sini, oke. Buka setting, sudah. Ini dapat area sini, oke. terus next, saya mau external retracement dari sini ke sini, dan ekstensi dari sini ke sini, oke. Nah, dari sini kita dapat apa saja? Area-nya, area-nya. Saya ada angka psikologi 600, oke. Yang kita dapat di sini pertama adalah 600 ternyata adalah angka strong resistance yang menjadi support sebelumnya, oke. dan sempat jadi resistant lagi, dan kemungkinan besar ini akan jadi support, kenapa? Karena pertama, ini adalah area cluster Fibonacci, area angka psikologi, area Kumo Manli, dan area resistant become support, oke. Jadi target kita itu sebenarnya ada di bawah sini, oke. 600. Ini adalah target kuat, oke. Nah, cuma perhatikan, ini ada support kuat, klasik support biasa, yang terjadi di 19 Juli 2021 ini. Oke. Nah, ini bisa jadi pantulan pertama untuk di sini, oke. Kalau misalnya support yang 700 ini tertembus, berarti dia akan terpantul di area strong support di 700, oke. Eh, di 600 maksudnya. Oke. Nah, ini saya terus, ini saya terus, oke. Terus next, secara teknikal, momentum apakah ada? Momentum nggak ada yang spesial ya, jadi saya hapus aja. Secara time gimana? Oke, Fibonacci Time Analysis, ini saya mau proyeksikan panjang sini ke sini, proyeksikan ke sini, oke. Untuk Fibonacci Time Analysis, untuk penarikannya kalian bisa cek materinya, link ada di playlist ya, oke. Nah, ini ke sini, terus saya mau proyeksikan ini ke sini, ke sini, oke. Terus apa lagi? Kalau dari sini aja, kita udah dapet, sebenarnya ada di plus minus sini, area sini, Februari 2023, atau Januari 2023, dan sekitar ini, September 2022, oke. plus minus September lah, oke. Kalau nggak September, berarti di sekitar Januari 2023, Januari atau Februari lah, oke. Apakah kita perlu sampai sedetail itu? Sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya nggak ya. Kadang, kalau misalnya kita terlalu fokus, oh, ini sampai detail banget di sini, harus persis di sini, itu sebenarnya bagus kalau bisa, tapi itu akan susah sih, kalau saya bikin secara analisa di channel ini, karena saya nggak selalu update-kan untuk analisanya, jadi saya akan anggap aja ini secara garis besarnya, oke. Nah, berarti targetnya kemana? Pertama nih, target penurunan paling jauh, itu ada di support 600, kalau nggak di September, ya berarti di awal tahun 2023, oke. nah, terus support kuat yang akan menahan terlebih dahulu, itu ada di kurang lebih 700 rupiah, oke. Nah, ini saya hapus, karena udah nggak penting, ini saya hapus, ini saya hapus, oke. Ini hapus, hapus, jadi sesimpel ini, oke. Jadi, analisa teknikalnya jadi, WXY, turunnya kemana, target pertama ada support di 700, dan target berikutnya itu di 600, oke. Terus next, secara fundamentalnya. Pertama, saya mau cek, eh, nilai buku udah bagus, terus, pairnya mana, IPS, ini. Nah, nilai buku saya tambahin lagi, oke. Nah, nilai buku bagus, naik terus, oke. Pairnya ini, kecenderungannya juga naik terus, walaupun naik turun-naik turun, tapi kecenderungannya naik terus, jadi sebenarnya, BJTM ini masih cukup bagus, secara kinerja, secara ini, rasio keuangannya, pair PBV-nya, saya gabungin sama bollingerband untuk PBV, pindah ke panel yang telah dibawa, buka setting, seperti biasa ya. Ini saya mau munculin atasnya, sumbernya PBV rasio seperti biasa, untuk panjang candle-nya, dari 60 candle, oke. Nah, di sini kita misalkan ini, pair, biasa, normal, cukup rendah, sedangkan untuk PBV-nya gimana, untuk PBV-nya sendiri, ini sebenarnya, harga BJTM ini, di bawah rata-rata 5 tahunannya, oke. Yaitu di bawah middle band-nya, oke. Nah, terus, berarti, kalau misalnya dia mau naik nih, ini kan kita udah dapet nih, support-nya, di sekitar 600, sebagai strong support-nya, oke. kalau 600, ini mungkin PBV-nya udah bawa banget, oke. Nah, cenderung murah, oke. Terus, next. Kalau misalnya dia udah drop nih, terus naiknya kemana? Naiknya kemana? Itu mungkin, kalau dia mau naik ya. Dia akan, ini akan lanjut drop, oke. Terus, kalau dia naik kemana, kemungkinan dia akan mentok di, upper band-nya, oke. Upper band-nya ada di mana? Ada di, 1.47, oke. Berarti, kalau misalnya sekarang, eh, kalau sekarang PBV-nya 700 rupiah, kalau misalnya dia mau naik sampai ke 4,7, atau 1,5 kali dari 7,5 rupiah, 700 smart-nya. Itu berarti ada di kurang lebih ini, 1.050, oke. Kurang lebih 1.050 sampai ke 1.100, oke. Berarti ini adalah target, dari, kenaikannya. Secara, kalau kita lihat, dibandingkan dengan upper band-nya yang sebelumnya, oke. Cuma secara fundamental, eh, secara teknikal gimana, kita tarik ini ke sini, kita asumsi ya, asumsi dia nggak drop sampai sejauh itu, oke. Karena ini, ini sebenarnya masih belum benar-benar terjadi, oke. Jadi, saya tetap akan tarik external refreshment sampai ke lopal yang rendah di sini, oke. Nah, terus, di mana lagi? Kita mau tarik dari sini, ke sini. kita lihat, dapatkan. Fibonacci 100, 1.272, dari skala yang sangat besar, ditarik dari 2017 sampai 2020, external refreshment, 1.272, terus external refreshment dari, sejak penurunan 2001 Januari, itu juga 1.272, kurang lebih dari sini, oke. Jadi, dari sini kita dapat nih, kesimpulan. Jadi, untuk BJTM ini sendiri, dijual dengan harga murah, yaitu PBV di bawah 1, dan PER di bawah 1, tapi menghasilkan laba yang cukup bagus, yaitu labanya positif, marginnya masih normal, dan ROE-nya, itu di atas 10%, oke. Nah, secara, pundang metal dulu ya, secara PBV juga masih dijual di harga di bawah rata-rata, dan nilai bukunya sendiri, itu berkembang, cukup bagus, kenapa? Karena, dibandingkan, kalau misalnya kita patok, ada inflasi 10% setiap tahun, artinya, nilai dari PBV-nya ini, nilai dari bukunya sendiri, itu bisa meng-cover inflasinya sendiri, oke. Jadi, hitungnya, nilai 5 tahun di dulu, sama sekarang, itu, ter-cover, oke. dari ininya, ter-cover inflasinya, oke. Oke. Nah, terus, secara teknikalnya gimana? Secara teknikal, sebenarnya, BJTM ini, sejak IPO sampai sekarang, ini, susah, complex correction, oke. Tapi, bukan berarti complex correction, artinya langsung drop terus, oke. Malah, ini kecenderungannya, complex correction-nya, melanjutkan kenaikan terus, oke. Nah, cuma, emang, dalam trend jangka, beberapa hari, dan beberapa minggu ke depan, itu kemungkinan masih akan, melanjutkan penurunan, apalagi ISG juga, drop, oke. Nah, drop-nya sampai kemana? Kemungkinan support pertama itu, ada di 700, itu kurang lebih, adalah support untuk, harga buku dari BJTM sendiri, tapi sebenarnya support kuatnya, ada di kurang lebih 600 rupiah, oke. Nah, setelah dia, terpantul di support, targetnya kemana? Sebenarnya, target idealnya, kurang lebih di plus minus 100, eh, 1050, atau 1050 sampai 1100, oke. Ini juga didapat, secara fibonacci, oke. Nah, dan benar-benar, oke. Sekian untuk analisa BJTM, semoga bisa membantu, disclaimer kembali, jika ada kesalahan, silakan dikoreksi. Sekian, dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.